Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengintruksikan PSSI untuk melakukan pembenahan kompetisi sepak bola dalam negeri dan pentingnya pembinaan usia dini. Selain itu Jokowi juga meminta PSSI menyiapkan pelaksanaan piala dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada 2021 dengan baik. Presiden Jokowi Dodo intens menyoroti sepak bola Indonesia, bahkan Jokowi menerbitkan In Press No. 3 tahun 2019 tentang percepatan persepak bola nasional. Untuk itu Jokowi mengultimatum PSSI harga segera menggelar kompetisi yang berkualitas, karena prestasi tim Nas telah dilihat dari kualitas kompetisi yang berjalan saat ini. Jokowi berharap PSSI dapat mengubah sistem dan proses kompetisi secara besar-besaran, agar bibit-bibit pesepak bola muncul. Jokowi juga menekankan pentingnya pembinaan usia dini. Sistem dan proses kompetisi itu harus diperbaiki besar-besaran, karena dari situlah akan muncul bibit-bibit yang baik dan pentingnya pembinaan dari sejak usia dini. Selain itu, Presiden Jokowi meminta PSSI untuk serius mempersiapkan pelaksanaan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2021. Jokowi meminta persiapan mulai dari promosi acara, transportasi, akomodasi, dan stadion dilakukan dengan baik. Nanti di 2021 kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini betul-betul saya minta segala sesuatu dipersiapkan, mulai dari promosi acara, mulai melihat lagi transportasi, akomodasi, stadion semuanya. Karena ini event yang juga tidak mudah kita dapatkan. Jaminan pemerintah Indonesia yang diminta oleh FIFA untuk dilaksanakan untuk tindakan yuti. Baik itu kemudahan mereka masuk ke sini, membawa barang-barangnya seperti FAR nanti akan dibawa, dikembali lagi, jadi tidak kena pajak. Kemudian bisa bagi yang datang, official, pemain, lain sebagainya. Presiden juga memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Mohd Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI Preode 2019-2023.